India, India, India Baradio India, India, India Jackson Randa Vardar 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 INTENSITzenie Karl KODE KODE Selamat menikmati. 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 Adakah tiga PKN yang tinggung? Ada Adakah tiga PKN yang tinggung? Ada Padahal dia Inja, inja, inja Padahal dia Inja, inja, inja Padahal dia Inja, inja, inja Jackson Buah Sikap Parai Hai, 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 o Hai, hai, o Kami PKS Mandu Saat pada aturan Aturan lalu lintas Tetap percaya diri O, hai, hai, o O, hai, hai, o PKS Padu Tidak, tadak, tadak Tidak, tadak Tidak Sampai jumpa! Masih! Masih! Baik, selesai sudah pelantikan anggota Patroli Kamar Sekolah di SMA Negeri 2 Kujuan Muda. Di belakang kita sudah ada Ketua PKS khususnya SMA Negeri 2 Kujuan Muda. Kita akan menanyakan kira-kira apa langkah-langkah beliau yang sudah kita percaya untuk menjadi Ketua dari Patroli Kamar Sekolah ini. Kira-kira apa langkah-langkah beliau, kemudian inovasi, visi, misinya apa, kita akan tanyakan langsung. Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Baik, kita langsung datang ke Ketua Patroli Kamar Sekolah nih. Dengan siapa? Nama saya dengan M Gilang Ramadhan. Ini Gilang ya? Saya dengan nama Yuli Sikjenurjana. Dengan panggilnya siapa? Yuli. Ini Gilang ya? Iya, Pak. Nah, di sini saya sudah bersama adik-adik nih dari Ketua PKS, Patroli Kamar Sekolah. Dan di sini juga saya didampingi Ibu Nur, Bu, ya. Selaku apa, Bu? Pembina PKS, Pak. Pembina PKS di SMA Negeri 2 Kujuan Muda. Tadi sama-sama kita sudah lakukan, Bu, ya, pelantikan anggota PKS yang dilantik langsung oleh Kaneti Jasa. Nah, di sini saya ingin tanyakan pertama kepada adik-adik ini dulu, ya, kita tanya kira-kira tentu menjadi anggota PKS itu banyak rintangan-rintangan yang kita hadapi, ya. Pertama, teman-teman yang kita hadapi itu teman-teman sendiri. Nah, kira-kira adik-adik ini sudah dipercayai langkah-langkah apa ke depan yang akan dilakukan untuk menjalani percinta sebagai anggota PKS. Mungkin karena di SMA Negeri ini kan ketertibannya masih kurang, lah. Masih ada yang masuk dari pagar di belakang itu, masih ada yang masuk dari pagar. Dan juga tadi kata Bapak di situ Pembina, masih banyak juga orang tidak memakai helm. Mungkin kami insya Allah akan ingin memajukan ketertiban yang ada di sekolah ini lagi. Berarti akan menertibkan tidak hanya ketertiban disiplinnya, tapi juga alu lintas, ya. Terutama helm. Kalau dengan depan, apa namanya? Yuli, kamu apa kira-kira nih? Di sekolah kita ini masih banyak yang belum menjaga kedisipinan. Terus juga berkurangnya tata tertib di sekolah. Masih juga yang keluar masuk sekolah tanpa izin. Jadi, kami ingin memberi arahan Bapak BDK agar lebih disiplin lagi mengikuti tata tertib sekolah. Berarti sama-sama kita dengar tadi visi-visi mereka yaitu menertibkan sekolah ini agar tidak hanya tertib terhadap peraturan-peraturan sekolah, bu ya. Tetapi juga tertib berlalu lintas. Nah, kira-kira hambatan-hambatan apa nih, selama Muki sudah menjalani sebagian kota PKS, terutama kendala-kendala di lapangan, kira-kira apa yang mau disampaikan? Ya, banyak kendala-kendala itu banyak, Pak. Menurutnya ada di teman-teman saya yang masih ada kurang dalam LKBB-nya. Jadi, kami mengucapkan sama teman-teman saya agar lebih semangat lagi untuk latihan, agar lebih giat lagi untuk latihan. Ya, sama Pak, LKBB-nya masih kurang, jadi kami ingin terus belajar lebih giat lagi, menambah motivasi, Mas Nus. Nah, sama-sama kita dengar tadi dari adik-adik PKS ini, tentunya semangat ya. Semangat untuk menutipkan peraturan-peraturan sekolah. Nah, disini saya juga bersama Bu Nur selaku pembina, Bu, ya, PKS tentunya. Nah, saya akan tanyakan, Bu, kira-kira, Bu, PKS ini sudah angkatan keberapa, Bu Desema ini? Angkatan ke-7, Pak. Ketujuh, Bu, ya. Berarti ini tahun anggaran 2021 ini angkatan yang ke-7, Bu, ya. Nah, selaku pembina PKS, Bu, kira-kira apa langkah-langkah ke depan yang akan Ibu lakukan untuk mungkin lebih mengaktifkan lagi, terutama giat-giat PKS yang ada di sekolah ini? Nah, tentunya yang langkah yang pertama setelah pelantikan PKS, kita akan membuat rutinitas latihan, yaitu dia pada hari Rabu sore sebagai kegiatan ekstra kurikuler. Kemudian, kami akan meningkatkan lagi latihan, latihan terutama untuk menanamkan sikap disiplin kepada siswa dan ketaatan untuk berlalu lintas. Jadi, harapannya setelah dilantik PKS Desema II Kejuruan Muda ini nanti dapat lebih meningkatkan keamanan, ketertiban. Tentunya semoga sama-sama, Bu, ya, kita berdoa. Nah, karena ini adalah kegiatan yang positif, Bu, ya, tentunya setiap kegiatan kita yang positif, tentu pasti tidak ada, ada juga yang mungkin menganggap ini kegiatannya tidak baik, Bu, ya, padahal tujuan PKS ini untuk menetipkan murid-murid. Tetapi mungkin kendala-kendala di lapangan ada sebagian yang mungkin masih bengal, Bu, ya, masih tidak mau dengar, apalagi mungkin yang menyampaikan adalah rekerkannya sendiri, tentunya. Ya, jadi di sini, Bu, saya sendiri juga selaku polisi pembinaan sekolah ini akan membantu dalam, untuk kita giatkan lagi PKS-nya, tentu kita akan rutin mungkin seminggu dua kali, ya, untuk ke sekolah. Pertama kita akan jaga, Bu, ya, di bagian gerbang, gerbang depan, sama-sama kita lihat tadi, banyak nih teman-teman kita yang tidak pakai elem. Nah, tentunya harapan saya pribadi, untuk adik-adik PKS, kita adalah contoh untuk teman-teman yang lain, nah, kita adalah modelnya. Jadi, kita harus memberikan contoh, terutama juga, Ibu mungkin bisa mengimbang kepada guru-gurunya juga, untuk bisa menjadi contoh kepada anak-anak muridnya, untuk memakai helm. Nah, jadi, usahakan itu helm depan belakang, berikan kepada teman-teman ya, kenapa? Kalau mungkin terjadi kecelakaan, Bu, kita tidak tahu. Yang mengalami kecelakaan, dua-dua terjatuh. Resiko terbesar yang mengalami luka itu yang tidak memakai helm, tentu akan mengalami kerugian diri sendiri bagi temannya. Jadi, sampaikan seperti itu, gunanya helm adalah untuk keselamatan diri sendiri, bukan untuk teman yang lain. Jadi, sampaikan seperti itu, supaya teman kita paham, jangan nanti mereka mengira, kita, apa peduli kita, kok sosok peduli. Nah, itulah kepedulian kita untuk keselamatan dia, Bu, ya. Jadi, harapan kita semua, semoga SMA Negeri 2 Ketur Muri ini menjadi contoh untuk sekolah-sekolah lain, akan menjadi pelopor sekolah yang menertibkan keselamatan berlalu lintas, Bu, ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan lagi, Bu, pesan-pesan dari Ibu, mungkin kepada murid-murid, Mungkin ini tidak didengarkan langsung kepada mereka, mungkin nanti ini video akan kita upload, Bu. Kita upload ke YouTube channel kita, jadi akan dilihat oleh mungkin murid-murid di SMA 2 ini dan juga murid-murid yang lain. Ibu selaku guru dan juga pembina BKS, kira-kira apa pesan-pesan Ibu, harapan Ibu kepada murid-murid yang ada di luar sana? Terima kasih, Pak. Saya berharap siswa-siswi yang lain dapat mencontoh perilaku ketertiban yang sudah dicontohkan oleh BKS, khususnya anggota BKS di SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Kami sangat berterima kasih kepada Sat Lantas Aceh Tamiang, apalagi dengan Pak Iguan yang selalu setia mendampingi kami dalam kegiatan BKS. Mulai dari terbentuknya BKS alumni pertama sampai angkatan ke-7 ini selalu bersedia menempatkan atau meluangkan waktunya untuk berperan serta memajukan BKS yang ada di SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Kepada anggota Bapak Risky dan Firman sebagai anggota pembina kepolisian di Sekolah SMA Negeri 2 Kejuruan Muda, juga kami berharap mari kita sama-sama tingkatkan keberadaan BKS dan keamanan ketertiban yang ada di SMA Negeri 2 Kejuruan Muda. Semoga Sat Lantas Aceh Tamiang makin jaya ke depan. Baik, terima kasih, Bu. Nah demikian dari kami, lebih kurang kita mohon maaf, Bu, ya. Terus semangat, Sat Lantas, Pores Aceh Tamiang, jaya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara segera dimulai. Awal, warahmatullahi wabarakatuh, Aries Ri, tanah 1.8.2021. Siap, maksarang! Siap, langsung ber! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam permusyaratan perwakilan dalam permusyaratan perwakilan lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan selamat menikmati dengan selamat menikmati 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 Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb